Laga babak 16 besar Euro 2024 antara Portugal vs Slovenia berlangsung alot dan dramatis. Karena selama 2x45 menit, kedua tim tak mampu menciptakan gol. Bahkan, tambahan waktu 2x15 menit gol tak kunjung tercipta, sehingga harus ditentukan lewat adu penalti. Bermain di World Stadion Frankfurt, Jerman pada selasa dini hari, kedua tim sama-sama kuat. Namun, berbagai peluang yang tercipta tak membuahkan gol. Portugal sebenarnya bisa mencetak gol saat mendapat hadiah penalti di akhir babak pertama tambahan waktu, usai Diego Jota dijatuhkan di kotak terlarang. Namun, Cristiano Ronaldo yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya di kiri gawang mampu dibaca dan ditepis keeper Slovenia Jen Oblak. Gagal mengeksekusi penalti jadi pukulan berat bagi si R7. Bahkan, tangis pemain 39 tahun itu pecah sajada extra time. Seluruh pemain dan official juga berupaya menenangkan Ronaldo. Pemain Alnassar itu juga tampak meminta maaf kepada para fans di tribun. Drama pun berlanjut saat back Portugal PP kehilangan bola dicuri oleh Benjamin Sesko. Striker Slovenia itu mendapat peluang emas saat berhadapan satu lawan satu dengan keeper Portugal. Namun, tendangannya berhasil dihalau Diego Costa sehingga gawang Portugal selamat dari kebobolan. Setelah bermain dalam pertambahan waktu 2x15 menit, gol pun tak kunjung tercipta. Sehingga harus ditentukan lewat adu penalti. Dalam adu tos-tosan ini, keberuntungan berpihak kepada Ronaldo dan kawan-kawan karena 3 eksekutor Slovenia gagal menjalankan tugasnya. 3 tendangan penalti itu mampu ditepis keeper Portugal Diego Costa. Sementara 3 penendang Portugal termasuk Ronaldo berhasil melesakkan bola ke gawang Slovenia. Skor 3-0 untuk kemenangan Portugal. Diego Costa didapuk menjadi man of the match dalam laga ini karena menjadi penyelamat sekaligus pahlawan kemenangan Portugal. Keeper 24 tahun itu juga mencatat sejarah baru sepanjang gelaran Euro menjadi keeper pertama yang berhasil menepis 3 tendangan dalam adu penalti. Atas kemenangan ini, Portugal selanjutnya bertemu Perancis dalam babak perempat final Euro 2024.